kita berhubung untuk tidak panter sama korlap ini tidak berhubung saya usul itu dan kita mari kita duduk bersama berhubung ya tapi tidak usah pengurus pusat dulu kalau sulit ya karena kita panter sama korlap saja ya karena emangnya yang nom nom itu damai jangan lupa like dan subscribe channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat siang dulur-dulur semuanya salam persaudaraan dimanapun dulur berada semoga dulur-dulur dalam tetap kelam keadaan siat wafiat dan selalu berikan kewajaran segalanya amin nah dulur-dulur pada sepatan siang ini saya lagi seorang dalamnya Mas Nyoto di KAP, Kegiun kebetulan ada juga Mas Joko ini Mas Joko dari Jakarta ini gitu ini kita mau membahas keadaan PSHT sekarang ini yang sangat memprihatinkan gitu selamat pagi Mas Joko siang siang selamat siang Mas Nyoto siang siang gitu Mas Nyoto ngapun tuan sadari ngipun klub badai nilai tangget sedih mengenai keadaan PSHT saat ini yang memprihatinkan karena ini sudah digesekan dan berjadi konflik internal monggo Mas Nyoto PSHT itu organisasi besar di Baji dan kita sudah jelas usiannya di dirupan itu untuk memayu hal ini bahwa maka dari itu kita dalam keadaan begini untuk kehidupan mas tapi tapi kalau ini diterus-teruskan ya akan digetakan apa kesat ini buat taruh-karuhan terus-teruh monggo baik kita bersama-sama kita bersamaan yang tinggi jadi jangan sampai baru-baru dan kita harus gamai siap gamai semua jadi kalau siap-siap yang semangat ini monggo sebaiknya yang menyebabkan menyebabkan ini kita hindari jangan sampai desa tengah ada semgita lagi siap itu yang penting itu maka itu kita butuh kesadaran bersama baik mulai dari atas sampai ke bawah ya kita juga bermiat bahwa kita ini tidak ada semgita monggo lah kalau desa tengah itu sebetulnya adanya rosno-rosno jadi tidak ada lain-lain adanya rosno-rosno dengan pendikiran yang positif kita melangkah untuk memayu lain-lain kita tidak tidak sadar tentang itu ya kita nanti tidak akan terus berlarut-larut maka dari itu mari kita ajak semua warga isa terhadap itu menyadari hal ini jangan kita kembangkan perbedaan tapi kita mari kita cari kesamaannya jadi kalau kita cari perbedaannya ya terus kita mengembang mari perbedaannya jadi beragama sehingga akan menjadi berkah bagi esat teratih tapi kalau perbedaan ini menjadikan sengketa kita akan jadi musibah di jantara teratih karena dari itu kita cukup perhatikan suasana seperti ini tentunya apa yang kita apa kita menjadi tujuan kita belajar jese tujuan kita belajar jese itu seperti lambang kita ini jatuh putih yang bersinar artinya kita ini resik-resik anak dan pengguhan kita ikut di resik ini nah di sini resik ini kukul berlagu pada pokoknya yaitu nanti resik itu roson tersebut dilahirnya roson tersebut kita saling mau berkurban kita mau ya oke lah kita kalau kendaraan kita salah kita mau memahamkan kita selalu terpikir positif mari semua itu kita jadikan baik sehingga tujuan kita memayu bawono ini bisa tercantai dengan ajaran esya yaitu bukti pekerjaan bersaudaraan bukti pekerjaan dan pekerjaan dan jangan sampai terus kita ini membesarkan perbedaan sampai-sampai melanggar supah itulah jadi ya kita tidak bisa apa-apa itu harus kita masing-masing kita menyenangkan menyenangkan rejangan kita langgar sumpah kita jelas dia terhati tidak boleh berkelahi sesama warga sampai bertengkar sampai ke organisasi tidak bagus sekali siap jadi jadi usul atau saling panjenengan gimana supaya konflik ini cepat terakhir terakhir yang pertama kalau saya menyiapkan kita tutup yang lalu siap yang lalu kalau kita tunggu yang lalu berarti kita mundur padahal kalau di ajaran saya terhatin yang lalu itu hanya sebagai kocok dulu kita lihatnya itu hanya sebentar sebaiknya kita mari melihat ke masa depan ke depan mari kira-kira ketika kita ini didikan grassroots ini apa yang mencukum sehingga grassroots ini menjadi bisa digerakkan untuk bertentang kalau kita mau menengok ke depan mari kita lihat kita ini ada panter ada torak tidak sudah menjadi apa tidak menjadi rahasia hubung bahwa torak dan panter itu selalu bisa mari panter dan panter itu kita ajak bersama ya nanti kemandan kemandannya saja kita berhubung untuk tidak panter sama keulah ini sudah berhubung saya usul itu mari kita duduk bersama berhubung ya kita usah mengurus pusat dulu kalau seluruh kita panter sama keulah saja nah emang ke nom nom itu game sekus sekus banyak nyateng enggak mau siapa yang bukan ada tembola mari kita yang sebut tija 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 an learn tija apa ya baik an nong nong lel torak sama panter saya gak gak usah menyebut nama orang tapi komunitas ini aja mesti hukum intinya tetap duduk bersama dulu